Kita rajin berolah-olah yang setidaknya 30 menit per hari, tidak 5 menit loh 30 menit ya dokter ya 30 menit per hari, terus rutin, kontinu, dan tidak musiman Oh iya bener sekali Halo semangat pagi sahabat Hermina dengan saya Sumia Sahara Hot Talk hari ini kita membawakan topik yang serius Karena ini mengencong nyawa, yaitu penyakit jantung koroner Penyakit ini berperan utama sebagai penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia Data organisasi kesehatan dunia, WHO, lebih dari 17 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah Berdasarkan data riset kesehatan dasar Indonesia, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun Dan kita kedatangan tamu spesial untuk membahas materi ini dengan sangat menarik Yaitu bersama dokter Hera spesial jantung dan pembuluh darah Halo dokter, apa kabar dok? Baik, terima kasih Salam jantung sehat ya dok Salam jantung sehat Baik, kita langsung ke pertanyaan saja ya dok Jadi, apa sih dok yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? Oke, baik Sebelum kita membahas penyakit jantung koroner itu Ada baiknya kita menjelaskan dulu apa art dari koroner itu Jadi art dari koroner itu adalah art dari yang keluar dari rongga jantung diri Yang keluar menyusuri dinding keluar jantung yang berfungsi untuk memberikan oksigen dan nutrisi untuk otak jantung di bawahnya Sehingga otak jantung bisa bekerja dengan baik Apabila ada gangguan aliran pembuluh darah akibat adanya sumbatan yang menentu di lebih dari 70% aliran pembuluh darah koroner tersebut disebut sebagai penyakit jantung koroner Dinding pembuluh darah tersebut dapat ada luka Luka pada dinding pembuluh darah tersebut itu terjadi akibat adanya faktor-faktor risiko yang menyebabkan pertumbuhan plak atau gerak Nah, plak yang ada di dinding pembuluh darah tersebut dapat bersifat stabil dan tidak stabil Komponen plak itu terdiri dari selapur plak dan kandungan kolesterol yang ada di dalamnya Plak yang stabil apabila menyebabkan sumbatan kurang dari 60% biasanya tidak menyebabkan keluhan Namun apabila menyebabkan penyebabkan lebih dari 70% maka akan menyebabkan keluhan Sedangkan plak yang tidak stabil berapapun prosentasinya dengan adanya oksiden yang menyebabkan luka pada kerak tersebut Maka akan keluar komponen-komponen kolesterol yang dianggap sebagai benda asing oleh sel-sel darah Sehingga akan menyebabkan gumpalan di seluruh lumen atau lubang dari pembuluh darah koronel Lalu bagaimana cara kita mengetahui kalau kita terkena penyakit jantung koronel tersebut, dokter? Antara lain kita tengah dulu gejala-gejala Gejala yang khas untuk koronel adalah nyeri daedah yang hebat, berat, seperti ditekan, seperti ditimbi, tembus sampai ke punggung Bisa menjelar ke leher, bisa ke lengan kiri, bahkan ke lengan kanan Dan leher bisa seperti tercekik dan biasanya disertai yang disebut dengan gejala-gejala simpatis Gejala simpatis itu seperti tingin, mual, muntah, sebagainya itu Dan ada juga beberapa peluhannya yang tidak terlalu berat Misalnya pada wanita tua dan dia dengan penyakit jantung, penyakit kecik manis Nah, peluhannya biasanya lebih ringan, itu seperti mudah lelah Dengan aktivitas hari-hari dia tidak ada peluhan, kok sekarang jadi ada peluhan? Bahkan kadang-kadang dengan aktivitas tersebut, kok tiba-tiba dia lelah dan bergerak dingin? Seperti itu Benarnya faktor risiko menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroneri? Penyakit jantung koroneri ini memang ada risk faktor atau faktor risiko Antara lain merokok, merokok berapapun jumlahnya Jumlahnya ya dobel? Berapapun jumlahnya, jadi tidak satu batang saja sehari seminggu, sekali seminggu Atau berapapun jumlahnya itu perumakan dengan jantung koroneri Yang kedua, kecik manis, jadi gula yang tinggi Yang ketiga, tekanan darah yang tinggi Nah, yang ketiga, keempat, polesterol Polesterol yang tinggi dan yang keempat, yang terakhir yang tidak bisa dihindari adalah Sejarah keluarga yang pernah menderita penyakit jantung koroneri Atau sejarah keluarga yang pernah ada keluarga jantung koroneri ini bisa penyakit jantung koroneri Nah, perlu diingat teman-teman, tadi itulah faktor risiko yang kelima tadi ya dok ya Sebagai untuk penyebabkan terjadi penyakit jantung koroneri Lalu tips dan trik apa nih dok yang bisa kita lakukan untuk sahabat-sahabat Hermina di rumah Supaya terhindar dari penyakit jantung koroneri ini dok Oke, pertama tentunya kita harus kenali dulu keluhan-keluhannya Apakah nyari dada yang berat atau nyari dada yang cenguk-cenguk seperti di tutup pesan dunia Dan bandingkan dengan aktifitas sebelumnya Dengan aktifitas sebelumnya misalnya dia tidak ada keluhan, dia tidak ada keluhan, dia tidak ada keluhan, kok tiba-tiba ada keluhan, seperti itu Atau yang kedua, kita harus paham dengan faktor risiko yang tadi kita sebutkan Jadi secara berkala kita mesti sebaiknya Sebaiknya memerisahkan diri, memerisah tekanan darah, mulai darah, monstron, seperti itu Apabila ada kecurigaan, terutama untuk yang mempunyai dua faktor risiko, itu sebaiknya memerisahkan diri perusahaan sakit Tadi kita sudah mengetahui apa yang dimasuk dengan penyakit jantung koroneri, lalu faktor risikonya, tips dan triknya Dan sekarang pasti bagaimana nih dok, cara kita terhindar supaya tidak terjadi penyakit jantung koroneri dok Mungkin dokter bisa kasih teman-teman sahabat Hermina untuk penjelasannya dokter Yang pertama tentu, seperti tadi, kenali ke jalan, jadi tentu koroneri Yang kedua, kita harus rajin berolah rakyat Setidaknya 30 menit per hari, tidak 5 menit lho Tidak 5 menit ya dokter ya 30 menit per hari, terus rutin, kontinu, dan tidak musiman Oh iya benar sekali Yang ketiga, hindari makanan yang mengandung kolesterol Seperti goreng, santan, haram Yang pertama tentunya kita kenali ke jalan, sejika seperti yang tadi kita sebutkan Yang kedua, rajin berolah rakyat Yang ketiga, hindari makanan yang mengandung kolesterol Seperti gorengan, santan, masakan santan yang berminyak-minyak Ini harus dihindari banget ya dok ya Kemudian yang keempat, sebaiknya kita mengukur tekanan darah, gula, kolesterol Secara berkala di fasilitas kesehatan Kan tentunya kita sebaiknya tahu berapa sih kadar gula darah kita Kolesterol kita, tekanan darah kita untuk menantisipasi nilai-nilai yang tidak normal yang ada dalam kehidupan kita Yang kelima, yang sangat penting untuk kita adalah rekreasi bersama keluarga Rekreasi bersama keluarga ini sangat bermanfaat sekali Kita menghindari stres, sehingga dalam badan kita ini banyak endorfin Yang sangat bermanfaat untuk lantung udara, sehingga bermanfaat untuk penyakit jantung koroner ini bisa kita hindari Wah banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan hari ini Berkait dengan penyakit jantung koroner sampai bagaimana pencegahannya Jadi sahabat-sahabat Hermina, tentunya tadi penyakit jantung koroner adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya keluhan Seperti nyeri dada, yang bisa menjalar ke lengan, ke leher dan juga penyakit jantung koroner ini pun Faktor risikonya yang paling utama adalah penyebabnya karena rokok dan juga karena tekanan darah yang tidak terkontrol Kemudian ada kolesterol yang tinggi dan gula darah yang tidak terkontrol Dan yang pencegahan yang paling penting adalah dimana kita harus rutin untuk berolahraga Dan juga jangan lupa untuk berkreasi ya dokter tadi ya Berkreasi karena akan memacu kita untuk hormon endorfinenya meningkat Jadi kita lebih sehat dan lebih bahagia untuk menjalani aktivitas sehari-hari seperti itu ya dokter Dan yang paling penting untuk sahabat Hermina yang merokok Kita harus sudah mulai stop merokoknya Stop merokoknya ya dok? Stop merokoknya Karena kalau tidak dari sekarang kapan lagi ya dok? Jangan sampai menunggu serang baru mau disuruh dokter Karena ini tidak melihat dari umur ya dok? Seperti itu Nah teman-teman sahabat-sahabat Hermina Kita sudah banyak banget informasi yang didapatkan hari ini Dan pastinya teman-sahabat-sahabat Hermina harus menerapkan Apa yang telah disampaikan oleh dokter Hera hari ini Itu saja dokter, terima kasih banyak atas informasi yang kita dapatkan hari ini Salam janteng sehat ya dokter Sampai jumpa kembali dong Selamat menikmati